Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rencananya disahkan tanggal 26 September mendatang terus menuai protes. Sejumlah pasal dinilai publik mengundang kontroversi. Unjuk rasa penolakan terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP terus bergulir. Masyarakat menilai beberapa pasal perubahan pada RKUHP bermasalah. Pasal yang mengundang kontroversi diantaranya adalah pasal 251. Pasal ini dianggap akan merugikan perempuan korban pemerkosaan yang kemudian hamil. Pasal 218 hingga 220 mengenai penghinaan terhadap kepala negara dan pemerintahan yang sah dinilai akan membatasi pemerintahan media masa, kriminalisasi terhadap wartawan berpontesi semakin banyak. Pasal 304 mengenai penodaan agama juga dianggap berpotensi menjerat penganut agama minoritas di Indonesia. Pasal 281 mengenai penghinaan terhadap pengadilan berpotensi menghalangi kebebasan berpendapat dan perekspresi terkait proses peradilan atau contempt of court yang menyulitkan peliputan jalannya persidangan. Ini pun menyulitkan media masa. Selanjutnya, pasal 417 sampai 419 soal perzinaan yang mengatur tentang larangan hubungan badan di luar pernikahan yang sah. Menurut kelompok masyarakat sipil, aturan ini menjama ruang privasi terlebih ketika dua orang dewasa melakukan hubungan badan dan tinggal bersama atas kesepakatan bersama. Pasal 604 RKUHP dinilai telah mengurangi bobot hukuman bagi koruptor. RKUHP tidak memberi hukuman yang sama sebagaimana tindak pidana korupsi kepada orang yang membantu atau bermufakat melakukan tindak pidana korupsi masa penahanan dikurangi dan pengurangan denda.